Ya, listening to laki hancis. Maksudnya apa, listening to laki hancis? Begini. Listen to the gut feeling and hancis. Jadi itu ada semacam keeficikan. Anda boleh percaya, boleh tidak. Tidak setiap hari saya trading di saham Indonesia. Tapi kalau di akun besar saya, itu saya ada porsi yang cukup besar di trading yang di saham-saham yang hanya di market cap-nya itu lebih dari 20 ribu. Tapi kadang-kadang, saya kadang-kadang itu bisa ketika lihat di tiara misalnya ya, kayak kemarin. Nah, ini. Ya, kemarin lusa. Itu di sini. Bentar, saya pindah dulu. Di sini, saya belum sempat beli. pagi-paginya, ya. Pagi-paginya, besoknya, sekitar jam 9 lewat 10, ya. Itu saya sudah langsung masuk. Saya sudah langsung masuk. Tidak pakai pemikiran yang banyak-banyak dan sebagainya. Ya, mengapa saya ngomong kemungkinan ini jalan banget ini. Ya, kemungkinan banget ini. Kemungkinan besar ini jalan banget. Tahu dari mana? Saya seakan-akan tuh kejadian yang saya kotakin di setengah-setengah ya. Kejadian di sini. Nah, saya merasa seperti kayak begini. Ini ada kemungkinan, ya pada waktu itu ketika belum naik, ini ada kemungkinan yang naiknya lebih dari 5%. Dan ternyata benar. Ya, saat itu saya masuk dan hasilnya lumayan. Nah, kemudian tadi pagi, eh tadi siang, Pak Gun mengatakan yang mengenai agro. Agro saat itu sekitar jam 2, Pak Gun mengatakan bahwa masih belum melebihi top box. Ya, masih belum melebihi top box. Top boxnya itu di, kalau Anda perhatikan top boxnya di sini. Ya, waktu itu masih belum di top box. Kemudian Pak Gun langsung bilang, ini bagus nih, sudah terjadi arahan trading setup HTS. Ya, boleh diperhatikan. Dan, apa yang terjadi? Saya kemudian, saya lihat ketika saya baca di grup, waduh, aku ngomong nih, ada bagus nih, coba saya lihat catnya. Oke, cukup bagus. Tapi catnya sudah naik nih. Ya, dan tanpa ragu-ragu, saya masuk. Ya, itu yang saya sebut namanya di sini adalah, kita kadang-kadang tidak boleh terlalu banyak pemikiran yang, waduh, bagaimana ya Kak Begini, ya bagaimana ya Kak Begini. Gak usah dulu. Kadang-kadang Anda harus berani memutuskan. Nanti saya jelaskan di akhir, mengapa kita kok harus berani dan sebagainya. Oke, yang kemudian, adalah Anda harus aktif boost your intuitive ability. Jadi, Anda harus mengaktifkan intuisi Anda, kemampuan intuisi Anda tersebut. Ya, kalau tadi Pak Bambang mengatakan bahwa 70% dari tradingnya itu berdasarkan yang menurut beliau itu, walaupun sama loh ya, Pak Bambang yang lain-lainnya, itu sama-sama lihat di arah. Tapi kok kenapa Pak Bambang atau saya sama beberapa teman-teman yang lain pilih agro, tapi kenapa kok yang lain-lain pilih yang bukan agro dan malah ternyata di akhir sesi malah rugi. Ada nggak seperti itu? Ada banyak. Nah, bagaimana cara meningkatkan intuisi tersebut? Nah, ada beberapa cara. Nanti kita akan mengatakan namanya Pertamax. Pertamax tersebut, itu saya akan memberikan 21 hari pelatihan, saya masukkan ke dalam grup, itu saya akan latih salah satunya adalah intuisi Anda. Itu namanya pelatihan semacam kayak pelatihannya yang pertama itu dilatih oleh yang mengenai teori-teori mengenai R-Hunter, itu dilatih oleh Pak Gun sama Audi. Nah, ada satu bonusnya, yaitu nanti Anda akan dikumpulkan, nanti Anda akan diberi tugas oleh saya. Anda harus ngapain selama 21 hari tersebut? Salah satu cara yang lain adalah Anda bisa juga meditasi. Atau Anda juga ikut pelatihannya di salah satu teman saya, yaitu Kak Sipora, itu adalah intuitif, intuitif juga, pelatihan mengenai intuisi juga. Itu silakan. Nanti kalau Anda memang memerlukan pelatihan tersebut, silakan bisa hubungi admin kita. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.